Tahu yang lain Udah gitu digoreng tuh agak sedikit keras Untuk lebih lengkapnya, ini dia informasinya Tofu sebenarnya bahasa Inggris dari tahu Tapi di Indonesia istilah tofu bergeser sebagai nama Untuk menyebutkan bahan makanan tahu bertekstur super lembut Perbedaan tekstur yang cukup jauh ini berasal dari perbedaan kandungan air Di antara kedua bahan makanan tersebut Tofu punya kandungan air yang sangat tinggi Itulah kenapa tofu bertekstur sangat licin dan lembut Adonan tofu langsung ditempatkan di plastik tebal Biasanya berbentuk tabung tanpa dikurangi kandungan airnya Plastik tebal ini ada gunanya Selain untuk mengemas tofu Juga untuk menjaga kandungan air agar tidak menguap atau keluar dari tahu Sedangkan kalau tahu biasanya memiliki tekstur yang lebih padat Karena kandungan airnya telah dikurangi Dalam pembuatannya adonan tahu diletakkan di dalam wadah Kemudian digencet dengan sebuah pemberat agar kandungan airnya turun dan keluar Akibat perbedaan tekstur dan kelembapan Tofu dan tahu biasanya juga jadi beda karakter Tofu cenderung mudah hancur sedangkan tahu lebih kuat Jadi untuk dimasak pun harus dibedakan Kalau tahu biasa bisa langsung dipotong-potong Kalau tofu bisa dengan cara dipotong di bagian tengah menjadi dua bagian Tofu itu kandungan airnya cukup tinggi Sehingga gak heran kalau kita pegang itu licin Buat ibu-ibu yang senang masak dan mengolah tofu Banyak sekali nih tentu saja pengalamannya Kan bu Biasanya kalau kita olah tuh Belum seperti olah udah hancur tofu nya Nah saya akan memberikan tips buat ibu-ibu di rumah Bagaimana kita mengolah tofu agar tidak hancur Karena tekstur tofu yang sangat lembut seringkali jadi hancur ya Saat dikeluarkan dari bungkusnya Apa yang bisa kita lakukan supaya tofu tuh tetap terjaga bentuknya sebelum kita olah Sebelum dikeluarkan dari pembungkusnya Tofu sebaiknya direndam dalam air hangat Bersama dengan pembungkusnya selama beberapa menit Kemudian kalian bisa potong plastik pembungkus tofu Mulai dari bagian tengahnya Agar tofu tidak mudah hancur Setelah itu Dorong tofu dari ujung plastik secara perlahan Untuk mengeluarkan tofu dari pembungkusnya Setelah sudah bisa dikeluarkan dari pembungkusnya Kalian bisa potong dengan hati-hati Gunakan pisau yang tajam ya Pisau yang tumpul dapat merusak tofu Agar tofu tidak hancur dalam proses memasak Gulingkan tofu dalam campuran tepung maizena dan garam Tepung maizena tidak hanya berfungsi memberikan tekstur renyah pada tofu Tapi juga bisa sebagai lapisan untuk melindungi tofu selama proses dimasak Setelah dibaluri tepung maizena goreng dalam minyak yang banyak sehingga terendam sempurna dalam proses penggorengan Goreng tofu sampai mengapung dan satu sisinya menguning Setelah itu balik tofu untuk mematangkan sisi lainnya Kalian tidak perlu sering membalik pada saat memasak untuk menjaga bentuknya Proses penggorengan ini sebaiknya dilakukan sebelum tofu diolah lebih lanjut dalam resep apapun Sehingga bentuk tofu dalam hidangan tetap terjaga Setelah kita tahu tentang tofu yang super lembut ini Kemudian cara mengolahnya agar tidak cepat rusak atau tidak cepat hancur Sekarang tofu ini enaknya diolah apa ya? Coba kita tanya chef tofu yang lembut ini enaknya diolah dengan cara yang seperti apa? Tofu itu cocok diolah bisa kita untuk diprite juga bisa Kemudian untuk dibikin kayak sapo Terus dibikin kayak rebus-rebusan Kayak apa dimasukin ke dalam sabu-sabu itu juga bagus juga Atau misalnya mau dibikin olahan lain Misalnya itu tahunya kita hancurin dulu Dicampur udang misalnya Kemudian untuk memadatkannya Kita masukkan tepung roti Kemudian pakai telur Kita cetak, kita goreng Bisa juga seperti itu Karena tahu itu kan Mau dibikin apa aja enak ya Maksudnya versatile Kita sudah bahas informasinya Cara mengolahnya Nah sekarang manfaatnya apa Mbak Ogi? Tadi kan udah dibilang ya Kandungan airnya tuh cukup banyak Nah kira-kira manfaat dari kita mengkonsumsi tofu ini apa ya? Coba kita langsung simak aja Tofu punya kandungan kalsium yang tinggi Jadi efektif untuk menjaga osteoporosis Kandungan kalium yang tinggi juga baik untuk menurunkan resiko batu ginjal Kadar lemak dalam tofu yang tidak jenuh Membantu mengurangi kadar kolesterol Manfaat gizi lain yaitu Memberikan kontribusi dalam kandungan zat besi Fosfor dan kalium Selain itu juga bisa untuk mencegah dan mengubati anemia Serta baik untuk pencanaan Asupan kalori dari tofu cukup rendah Lebih rendah daripada keju Oleh karena itu Makanan ini sangat cocok Untuk mereka yang menjalani diet penurunan berat badan Tofu itu sumber protein nabati Jadi bagus Bagus buat apa? Kita tahu kegunaan protein bagus buat pertumbuhan Buat pertumbuhan dan buat apa? Regenerasi sel Sel-sel tubuh kita ada yang mati diganti dengan sumber protein Membentuk Jadi tofu itu bagus sekali buat sumber protein nabati Kita makan protein juga ada protein hewani Ada protein nabati Tapi harus lebih banyak protein hewani Kenapa? Karena kualitasnya protein hewani itu yang terbaik dibanding nabati Cuma makanan itu harus kombinasi kembali lagi Jelas Jadi tofu atau tofu yang lebih tinggi airnya Kan dia kandungan satbisinya relatif lebih sedikit Karena dari misalnya 100 gram Tofu yang tinggi air dengan 100 gram yang tofu rendah air Kandungan satbisinya kan dia pelarutnya lebih banyak berakhir airnya Itu menjadi satbisinya berkurang dibanding yang lebih padat Tidak terasa ya udah 30 menit Gak apa-apa kita akan ketemu lagi Makanya tetap nonton terus Wonder Food setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Jam 2 siang hanya di Minyak Sampai jumpa Fenomena challenge food makin benjamur ya teman-teman Tapi tau gak kamu kalau challenge food itu bahaya loh buat tubuh Minum pakai sedotan bisa menjaga gigi kita agar gak berlubah Masa sih patah atau hoax ya Ternyata pangsit bisa membantu menjaga fungsi otot dan sarah loh Selengkapnya hanya di Wonder Food besok ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton